Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan skema jalan berbayar atau Electronic Road Pricing, IRP, yang ditargetkan bisa beroperasi akhir 2020 mendatang. Proyek jalan berbayar ini diprediksi bisa mengurai kemacetan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Menanggapi wacana tersebut, para pengendara merasa keberatan karena dinilai akan menambah beban keuangan mereka. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Ada tiga pembagian wilayah untuk penerapan skema jalan berbayar. Ring 1 dari Jalan Sudirman hingga MH Tamrin, Ring 2 Kawasan Kuningan dan Jalan Gatot Subroto, dan Ring 3 Jalan Perbatasan antar wilayah DKI Jakarta seperti Margonda Raya, Kalimalang hingga Daan Mogot. Namun untuk jalan perbatasan akan menjadi wenang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kalau saya sih enggak setuju sebenarnya. Kenapa? Ini kan jalan umum. Kita kan masa setiap hari harus bayar kalau lewat jalan ini. Tahu sih beritanya, tapi belum tahu semua daerahnya. Oke, responnya gimana nih mas tanggapannya dengan adanya jalan berbayar itu? Ya jangan lah. Untuk orang-orang kecil kayak kita mah. Mendingan ya biasa aja lah. Enggak usah pakai gitu-gituan. Orang sama aja kok macet-macet juga. Untuk bisa mengatasi kemacetan sih enggak masalah kita. Karena kita kan tiap hari nih melalui untuk aktivitas kita di kantor kita gitu. Untuk ngantar klien, untuk ngantar justru kita gitu. Jadi semua kalau masalah ada biaya kan ditanggung sama kantor. Jadi enggak masalah.